Pemirsa Ketua KPU, Hasim Asyari menyebut caleg terpilih pemilu 2024 tidak perlu mundur saat ikut berkontestasi dalam pilkada 2024. Pernyataan ini pun menuai pro dan kontra, benarkah tak ada aturan yang dilanggar? Pemirsa, untuk pembahasannya sudah bergabung bersama kami ada Mbak Titi Anggreni, seraku pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia, dan juga ada mantan Ketua KPU, yaitu ada Pak Arief Budiman. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah pertama saya ingin menuju ke Mbak Titi terlebih dahulu. Mbak Titi, apakah seharusnya kalau caleg terpilih kemudian dia wajib mundur saat ikut pilkada? Atau mungkin Anda juga setuju dengan statement yang disampaikan oleh Ketua KPU RI tadi? Ya, di dalam respon Ketua KPU ya, pernyataan Ketua KPU ada dua aspek Mbak. Pertama, kalau caleg terpilih dan dia belum dilantik sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD, memang tidak ada kewajiban untuk mengundurkan diri sebagai caleg terpilih. Itu sudah sangat terang-benderang di dalam putusan MK nomor 12 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024. Tetapi, kalau si caleg terpilih itu berstatus sebagai petahana yang sedang menjabat, yang harus mengundurkan diri itu adalah statusnya sebagai anggota DPR, DPD, DPRD yang sedang menjabat. Kalau beririsan tahapan dengan proses pencalonan pilkada dan penetapan pasangan calon. Itu diatur di dalam pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Tetapi, yang perlu kita sikapi dari pernyataan Ketua KPU ini adalah penundaan pelantikan. Jadi, kalau misalnya ada anggota DPR, DPD, DPRD yang seharusnya sudah dilantik sebelum 27 November, maka dia bisa ditunda pelantikannya sehingga tetap bisa menyusul dan kemudian tidak kehilangan kursi parlemen terpilihnya. Karena begini, Mbak, di dalam Undang-Undang Pilkada kita itu sudah diatur. Hari pengungutan suara itu pada tanggal 27 November 2024. Nah, untuk anggota DPR dan DPD, penjatualan pelantikan atau pengucapan sumpah janji itu sudah diatur di dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2024. Jadi, pelantikannya itu mendahului hari pemungutan suara. 1 Oktober pengucapan sumpah janji, hari pemungutan suara pilkada 27 November. Di dalam putusan MK nomor 12 tahun 2024 disebutkan, harus ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh caleg terpilih, yaitu bersedia mengundurkan diri saat dilantik apabila tetap memutuskan maju pilkada. Nah, hal pertimbangan hukum tersebut, artinya tidak boleh ada irisan seseorang berstatus sebagai anggota DPR, DPD, DPRD dengan statusnya sebagai calon. Jadi, kalau seorang caleg DPR, DPD terpilih, itu dilantik tanggal 1 Oktober 2024, jangan cari-cari alasan. Dia boleh dilantik susulan dengan alasan dia berhalangan. Nah, itu yang kemudian menjadi bermasalah dari pernyataan Ketua KPU yang menyatakan, tidak ada ketentuan pelantikan serentak, bisa kemudian susulan pelantikannya. Dengan alasan maju pilkada sebagai bagian dari berhalangan. Nah, berhalangan itu adalah kondisi luar biasa. Kondisi darurat. Bukan karena dia maju pilkada. Kalau kemudian dengan alasan dia maju pilkada, maka seharusnya dia dilantik tanggal 1 Oktober, kemudian bisa ikut pelantikan susulan, jadi tidak ikut pelantikan 1 Oktober, itu yang bermasalah. Nah, jadi di sini harus kita bedakan. Pernyataan bahwa caleg terpilih tidak harus mundur, benar. Tapi, kalau seorang caleg terpilih dilantik sebelum jadwal pelantikannya, sebelum 27 November, maka dia terikat dengan persyaratan, dia harus mundur. Karena dia pelantikannya sebelum 27 November 2024. Karena pada intinya Undang-Undang Pilkada kita, Undang-Undang 10 2016, dan putusan MK nomor 33 tahun 2015, ataupun putusan MK nomor 12 tahun 2024, itu tidak membolehkan seseorang yang berstatus anggota DPR, DPD, DPRD, untuk kemudian maju tanpa mengundurkan diri. Nah, jangan diakali dengan menyatakan, pelantikannya itu boleh disusulkan, karena tidak harus serentak begitu ya. Sebab di Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Pemda, pelantikan anggota DPR, DPRD, itu kan dilakukan bersama-sama. Nah, jangan sampai kita bermain mencari jalan keluar, bagi mereka yang harusnya dilantik sebelum hari pemungutan suara, kemudian bisa menyusul untuk mengamankan kursinya, kalau-kalau dia kalah pilkada, begitu. Nah, ini yang kami sebut sebagai, menjadi celah untuk mengamankan kursi DPR dan DPD, atau DPRD bagi mereka yang tidak mau melepas kursi itu, kalau mereka kalah pilkada, dan jangan sampai KPU memfasilitasi dengan membuat aturan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan putusan MK, kira-kira begitu, Mbak. Baik, dari Mbak Titi kita ke Mas Arief Budiman, ini kan kalau secara aturan... Baik, kita ke Mbak Titi lagi. Mbak Titi, kalau kita melihat masalah celah ini, celah ini kan seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengamankan posisinya sebagai di legislatif, ketika dia tidak terpilih di pilkada. Anda melihat fenomena seperti ini seperti apa? melihatnya. Ya, ini akan terbuka kalau narasi atau wacana yang disampaikan Ketua KPU itu terrealisasi. Yang pertama, soal pernyataan Ketua KPU bahwa boleh ikut pelantikan susulan atau pelantikannya menyusul, itu adalah pernyataan resmi KPU atau pernyataan wacana pribadi. Sebab kalau wacana pribadi itu bertentangan dengan prinsip dan asas penyelenggaraan pemilu yang berkepastian hukum. Sebab kalau kita telusuri, pernyataan beliau itu tidak sama dengan pernyataan misalnya komisioner KPU yang lain. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan. Jangan lupa, Ketua KPU ini pernah disangsi etika peringatan dari DKPP karena mengomentari soal sistem pemilu yang belum berkepastian hukum. Jadi, di dalam putusan MK nomor 12 tahun 2024, itu MK menyatakan di dalam pertimbangan hukumnya, KPU itu semestinya membuat pengaturan, yaitu berupa surat pernyataan yang harus ditanda tangani oleh caleg terpilih bahwa bersedia mengundurkan diri saat dilantik sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD ketika tetap memutuskan maju pilkada. Itu sudah terang-benderang, tapi sampai hari ini peraturan KPU sebagai tindak lanjut putusan MK tadi belum ada atau tidak ada, belum terbit karena masih mau dikonsultasikan dengan pembentuk undang-undang yaitu DPR dan pemerintah. Artinya, Ketua KPU berkomentar dalam kapasitas apa? Apakah sebagai akademisi, apakah sebagai individu, personal ataukah sebagai perwakilan resmi sikap lembaga? Nah, ini yang juga menjadi catatan mestinya apapun yang disampaikan itu merupakan hal-hal yang berkepastian hukum dan bukan wacana yang membuat gaduh di masyarakat. Kalau gagasan soal penundaan pelantikan atau pelantikan susulan bagi yang maju pilkada itu dikategori sebagai pelantikan bagi yang berhalangan nah, itu betul akan menjadi kongkali-kong alat manipulasi bagi misalnya anggota DPR, anggota DPD yang seharusnya dilantik tanggal 1 Oktober tapi karena maju pilkada, pelantikannya mundur dan kalau dia kalah, ternyata dia bisa tetap kembali menjadi anggota DPR dan DPD dan itu melanggar undang-undang. Baik, kita dapat poinnya. Nanti kita akan mencoba berdiskusi juga dengan mantan Ketua KPU, Pak Arief Budiman tapi usaha cerita berikut pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa yang berbicara bersama kami. Saya ingin menyapa Pak Arief Budiman sudah bergabung bersama kami? Ya, tampaknya sudah bergabung saat ini. Pak Arief, kalau dari segi undang-undang apa yang disampaikan oleh Ketua KPURI saat ini Pak Asyum Asyari itu tidaklah memungkinkan menurut Mbak Titi Perludem. Kalau menurut sudut pandang Anda seperti apa? Iya, Kak. Kalau menurut saya tahapan pemilih itu kan sudah predictable prosedur. Jadi prosedurnya itu sudah diatur tahap-tahapannya jelas. Jadi kapan pengungutan suara, kapan dinyatakan terpilih, kapan dilantik gitu ya. Begitu juga untuk tahapan pemilihan kepala daerah. Kapan pendaftaran kandidatnya, kemudian kapan ditetapkan sebagai pasangan calon, kemudian kapan hari pengungutan suaranya, sampai kemudian pasangan calon terpilih. Nah, menurut ketentuan, kan sudah diatur. Kalau ada seseorang ingin mengikuti kompetisi dalam pemilihan kepala daerah, maka siapa saja yang harus mengundurkan diri, itu sudah ditentukan. Nah, salah satunya adalah termasuk anggota dewan yang sudah terpilih itu. Memang diberikan klausul di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, setelah dia dilantik, ya dia harus mengundurkan diri. Bahkan dalam pembahasan ya, ketika saya dulu masih di KPU, pengunduran diri yang diajukan oleh siapapun ini, itu tidak dapat ditarik kembali. Jadi kalau dia sudah memutuskan running dalam pemilihan kepala daerah, dia sudah membuat surat pernyataan pengunduran diri, maka suatu saat, misalnya nih, pengunduran dirinya belum diproses, sehingga tidak dinyatakan berhenti, belum dinyatakan mundur secara resmi, ternyata dalam pemilihan kepala daerah, dia gagal, terus dia balik lagi. Itu sudah tidak boleh. Jadi pengunduran diri yang sudah diajukan itu pun tidak dapat ditarik kembali. Baik. Mas Arief, tapi kalau misalnya dalam kasus ini yang menjadi suratkan adalah ketika katakanlah pelantikan serentak ini dilakukan pada tanggal 1 Oktober. Tapi kemudian, ada klausul atau hal yang membuat caleg ini tidak mengikuti pelantikan. Kemudian alasannya dipakai untuk maju di pilkada. Ini kan celah-celah seperti ini yang dikhawatirkan terjadi. Ini seperti apa, Mas Arief? Nah, bagi saya itu pelanggaran hak konstitusional pemilih. Pemilih itu ketika dia memberikan suaranya kepada seseorang, itu artinya dia mempercayakan tugas konstitusi kepada yang bersambutan itu dengan durasi 5 tahun. dimulai sejak tanggal pelantikan. Artinya, kalau dia tidak dilantik pada saat tanggal yang ditentukan, maka tugas dia, kewenangan yang dia punya untuk dijalankan, itu tidak akan hitung 5 tahun. Itu siapa yang paling dilugikan? Yang paling dilugikan adalah pemilih. Karena ketika dia memilih seseorang dan kemudian orang itu terpilih, maka dia diberi kepercayaan untuk menjalankan tugas hak, kewajiban, kewenangannya secara penuh selama 5 tahun. Kapan? Sejak dia dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Nah, kapan tanggal pelantikan yang tepat? Boleh diundur atau tidak? Tanggal pelantikan itu akan dimulai atau dilaksanakan bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan terpilih di periode sebelumnya. Periode sebelumnya itu berarti 2019 sampai 2024. Nah, ketika masa jabatan mereka berakhir, maka sejak saat itu kemudian dilantik yang baru. Jadi sudah ditentukan tanggalnya. Maka sejak saat itu dia diberi tugas, kewenangan, kewajiban, hak untuk menjalankan tugas selama 5 tahun. Nah, kalau dia pelantikannya diundur, apalagi atas permintaan yang sebetulnya itu juga tidak diberikan. Di undang-undang. Saya minta pelantikannya diundur karena maju berkada. Itu tidak diberikan di dalam undang-undang. kemudian dia mundur. Maka tugas, kewenangan, kewajiban yang diberikan oleh konstitusi kepada dia untuk dijalankan secara penuh 5 tahun, itu tidak bisa dijalankan secara penuh oleh dia. Dan itu merugikan hak konstitusional pemilih yang telah memilih dia. Oke. Baik, sekarang saya ingin ke Mbak Titi. Mbak Titi, ini kan untuk mereka yang sudah terpilih jadi anggota DPR atau mungkin anggota DPRD tapi ingin maju ke Pilkada menjadi kepala daerah. Kalau dalam kondisi seperti ini supaya tidak mencenderai demokrasi dan juga tidak mencenderai apa ya, hak dari para pemilih, apa yang harus dilakukan oleh mereka? Apakah sebaiknya ya sudah terima saja keputusan menjadi wakil rakyat di parlemen atau tetap bertarung di kepala daerah? Ya, pertama Mbak, KPU harus menindaklanjuti putusan MK12-2024 supaya tidak ada lagi kebingungan dan kekosongan hukum. Yang kedua, saya kira ini soal pilihan. Jadi, mau memilih menjadi wakil rakyat atau menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Partai itu kan punya banyak kader. Dalam pemilu saja, sistem pemilu kita proporsional terbuka. Dalam satu dapil itu, partai mengajukan banyak calon. Sehingga ketika dia memilih bergeser atau berpindah perahu menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, partai itu masih punya banyak orang untuk menggantikan. Jadi, ini bagian dari kerja pengabdian untuk partai begitu. Jadi, pilihan-pilihan ini untuk partai juga harus dilakukan. Jangan aji mumpung mau semua-semuanya seolah-olah yang layak, yang berhak untuk mengisi rekrutmen politik di partai itu hanya dia-dia saja. Sebenarnya, strategi untuk mengakali aturan ini sudah bisa kita tangkap upaya itu ketika ada usulan RUU Inisiatif DPR yang sudah sempat disahkan di rapat paripurna untuk memajukan pilkada dari November ke September. Kalau September itu kan dia tidak terikat tuh pada ketentuan irisan status sebagai anggota DPR DPD dengan sebagai calon kepala daerah. Tapi kan upaya itu gagal memajukan pilkada ke September. Karena Mahkamah Konstitusi melalui putusan 12 2024 mengatakan pilkada tidak boleh digeser. Termasuk tidak boleh dimajukan ke bulan September. Jadi, yang paling bijak adalah hormati suara pemilih pilih mau jadi wakil rakyat atau mau maju di pilkada. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Titi Anggra ini sudah bergabung bersama kami Pakar Kepemiluan dari Investas Indonesia dan juga Pak Arief Budiman selaku mantan ketua KPURI. Selamat sore semuanya.